Pemirsa KPK menggeledah rumah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah dan kantor para tersangka lainnya terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Tim penjidik KPK menggeledah sejumlah tempat di wilayah Bekasi, Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Sejumlah tempat yang digeledah tersebut diantaranya rumah dinas dan rumah pribadi Rahmat Effendi serta kediaman dan kantor tersangka lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, hari ini tim penyidik KPK melakukan payah paksa pengledahan di beberapa tempat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengledahan ini tentu dalam rangka penyidik menemukan dan melengkapi bukti-bukti yang telah kami miliki sebelumnya. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi diketahui menggunakan kode sumbangan masjid untuk meminta uang kepada pengusaha. Kode ini disampaikan kepada sejumlah pihak yang lahannya akan diganti rugi oleh Pemkot Bekasi. Dalam OTT terhadap Rahmat Effendi dan 13 orang lainnya, KPK menyita uang sejumlah 5,7 miliar rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.